selamat datang di channel gue greenombat kali ini gue bakal ngebahas tentang update dari perkembangan MX300cc jadi 331,75cc tapi pada akhirnya motor itu gak jadi 331 karena kita gak dapet stank yang kita mau jadi tadinya kita nyari stank yang ukuran 100an pennya sekitar pen 15 atau pen 17 tapi gak dapet jadi akhirnya pake stank yang karena kita ngincarnya titanium ya karena kita ngincar stank titanium kita cuman pake stank pendek stank kecil banget ini cuman ukuran 9,7 ini pake stank nya Mio bahannya titanium titanium alloy jadi 15,35,97 jadi 15 itu pennya ukuran pennya 15 kemudian 35 atau 3,5 itu bagian big enemy nya 97 itu panjangnya gitu terus piston nya sih udah dapet ya piston nya sesuai dengan yang kita awalnya pengen yaitu ukuran 80 atau 81 kita dapet yang ukuran 80 ya ini piston nya masih hyper casting ukuran 80 kalau misalnya yang gak keliatan ini kebetulan gue ada sigmat jadi nanti langkahnya itu kemungkinan besar langkahnya di 64,7 bukan bukan 66 kayak sebelumnya tapi jadi 6,47 cm atau mungkin nanti estimasi bisa jadi ya plus minus setelah segitu jadi nanti cc nya turun sekitar 10 cc jadi sekitar 320 cc ya masih sama penggunaan untuk daily bukan penggunaan untuk balap gitu ya jadi mesinnya mesin harian masih harian gitu kan ya ini biar keliatan gitu ya di kamera kalau piston nya itu ukuran 80 piston nya 80 semoga keliatan semoga sih kemarin gue coba detect sebelumnya gak keliatan piston 80 ya untuk liner juga kita udah jadi linernya cuman sekarang belum disesuaiin lagi karena nanti kan sedikit di quarter ya ini jadi ukuran linernya itu 79,96 jadi lebih gede piston nya sedikit 0,04 kalau piston nya pas ya pasti 80 sorry susah ya ternyata take video sambil ngukur-ngukur pakai alat pengukuran gini itu 79, nah 79, sekian gitu hampir 80 ya jadi ya itu semuanya udah disiapin nanti ini di quarter sedikit karena dia itu linernya dia lebih gede sih linernya itu ya pasti sih linernya pasti lebih gede daripada piston hampir 90 sih 80 lebih 88 89 jadi masih ada cukup jauh jaraknya gitu jadi linernya juga gak tipis-tipis banget masih segini lah masih cukup tebel dia ketebalannya masih di angka sebenernya bisa dihitung ya gue males gue ngantuk linernya di 4 4, sekian mili jadi nanti begitu dipasin di ukuran 80 ya kemungkinan linernya ketebalannya 4 mili ya gitu gitu nah terus kemarin juga gue bikin squirter ya oil squirter karena ini nanti niatnya mau dimasukin ke oil cooler juga ya ini tinggal dibolongin sih jalur olinya bolongin terus ya kita tinggal dipopok sedikit terus dimasukin ke oil squirter gitu ya nah terus squirternya ada disini nah ini yang squirternya agak susah karena gue gak tau kamera gue bakal nangkap apa enggak gitu ya ini disini gue gak tau nangkap apa enggak sih nah itu ada bolong nah itu itu oil squirternya nanti disana gitu jadi progressnya barang-barang udah dibeliin semua nah untuk cylinder head kita udah kirim ke temen ya kita udah kirim ke temen nanti clapnya itu kemungkinan di ukuran 30 27 untuk in dan outnya itu di sekitar 25 23 gitu jadi masih pake polyquad karena kenal potnya kemungkinan gak begitu besar dan limit RPM 8800 gitu jadi sesinya sekitar 320 sekian tergantung nanti langkahnya berapa kesulitannya ya cari stang sih cari conrod yang kita mau itu susah gak dapet akhirnya kita nyerah yaudah seadanya aja itu sih jadi targetnya mesin ini gak kenceng ya mesin ini mungkin sekitar 30an WHP gitu 30-33 aja udah seneng sih ya gitu jadi antara range 30 sampai 33 WHP torsinya juga mungkin gak beda jauh dari sana gitu ya mungkin torsi di 31-35 Nm gitu karena motornya buat penggunaan harian peak power juga nanti kita batasin di RPM mungkin peak power gak boleh lebih dari 7800 ya karena limit RPM sekitar 8800 jadi gak begitu tinggi jadi lift camnya juga gak begitu tinggi lift camnya nanti rendah gitu kan polyquat aja clapnya juga gak begitu besar paling 30-27 yang tadilah gitu kan sebutin terus ukuran kenal pot juga nanti kemungkinan kenal potnya agak dibuat lebih panjang gitu ya jadi gak kenal pot yang pendek-pendek buat balap jadi estimasi tenaganya sekitar 30 horsepower 320 cc motor buat harian aman water jacketnya jalan ya kelihatannya ini ini blocknya ini ini water semua air semua gitu gak tau nanti sekitar mungkin sekitar totalnya 700 mili atau gak gak sampai mungkin ya sekitar 600 mili gue belum ngukur ke dalam sih karena ini platnya cukup tebal jadi nanti air radiatornya jalan masih jalan di cylinder head juga akhirnya kita pilih oke di jalanin juga dan kemungkinan businya juga nanti kita pake 2 busi gitu jadi semua masalah-masalah yang di video sebelumnya yang gue bilang kalau kita bikin piston gede langkahnya gak terlalu panjang gitu karena rasionya kan agak terlalu pinjang ya 80 sorry piston 8 cm dengan langkah 6 cm 6,5 cm kurang bagian ya jadi detonasinya itu cukup tinggi ya kalau misalnya kita pake RPM terlalu tinggi gitu kan dia malah gak agak efisien juga gitu kan terus nanti estimasi tenaga paling cuma segitu topfit juga gak begitu tinggi kemungkinan sih kita ngambil rasio dengan topfit sekitar 180 atau 190 km per jam jadi nanti gearbox luar aja yang dirubah eh gearbox luar final drive aja yang kita rubah gearboxnya masih standar gitu karena memang motor ini penggunaan harian untuk fuel consumption sendiri kemungkinan gak akan beda jauh sama standar bahkan bisa jadi lebih irit ya nanti ada di range sekitar 35 sampai 45 km per liter jadi motornya aman buat harian gitu kan terus ya dipake buat pelan juga masih gampang gitu masih enak karena gear satunya masih pake yang cukup besar gitu kan gearbox standar lah gitu kan walaupun final drive nya dirubah tapi gear satunya gak begitu jauh sama ukuran gear 1 standar gitu nanti top speed nya juga range kecepatannya juga sama RPM nya juga tapi nanti di gear 4 nya aja yang dia jauh banget gitu paling ya itu dulu dari gua green wombat ini cuman video update doang update biasa gitu ya semoga keliatan semua semoga sih gua tadi gak bisa ngeliat jelas di kamera karena gua take sendiri juga nah ini kalo misalnya lu suka sama video gua lu bisa like kalo lu gak suka lu bisa dislike terserah gitu ya dan kalo misalnya emang lu pengen apa namanya projekan-projekan GRT itu makin banyak gitu kan makin makin semangat juga anak-anak di GRT ini ngerjain kerjaan lu bisa share video ini jadi makin banyak yang nonton juga gitu kalo emang lu suka gitu kan terus sebetulnya video dari sini kalo misalnya ada views yang banyak ini gak gua makan ke pribadi ini nanti gua bakal kasih giveaway contohnya sekarang kalo video ini dalam penerbitannya dalam tadinya gua mikir 1x24 jam tapi kayaknya gak mungkin sih gak mungkin dalam 1x24 jam video gua tembus 1000 dislike gitu jadi gua longgarin ya buat tembus 1000 dislike dalam 3x24 jam jadi kalo video gua tembus 1000 dislike dalam 3x24 jam ya nanti gua bakal ngadain giveaway di facebook gua mungkin sekitar ya kecil-kecilan lah 50 ribu gitu ya tergantung kalo tembus 1 hari 1000 dislike gua berani ngasih 100 ribu kecil-kecilan aja makanya gua bilang kecil-kecilan aja gitu kita santai aja gitu kan tapi kalo misalnya 3 hari ya berarti 50 ribu dislike eh 50 ribu rupiah gitu ya kalo misalnya itu 1000 dislike kalo ditanya kenapa dislike karena waktu jaman gua masih ngebahas soal eco racing itu banyak banget ya haters kan gua seneng banget gitu ya ngeladain mereka gitu sampe ketawa gitu ini komen yang ngawur gitu kan gua ketawain gitu jadi siapa tau hatersnya muncul lagi dengan adanya dislike-dislike ini karena belakangan video gua jarang bet dislike gitu jadi ya siapa tau muncul kembali ya paling itu aja dari gua dan gua minta maaf kalo ada beberapa bahasan yang beberapa bahasan gua tolak gitu ya karena yang request bahasan dia kebanyakan ke wombat news dan gua sangat meminimalisir sekali konten wombat news karena itu terlalu sensitif gitu apalagi nanti ada kaitan dengan balap atau segala macemnya apalagi gua gak ngerti balap ya jadi sekian dari gua green wombat out